Pada Mechaday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan timnas Jepang dan Bahrayan Sementara ini, hingga menit ke-59, timnas Jepang unggul 2-0 lewat gol dari Ueda di menit ke-37 dan menit 47 Data Statistik Menyejikan Timnas Jepang mendominasi jalannya pertandingan dengan 74% ball possession, menciptakan 6 tembakan, 3 tembakan mengarah ke gawang, dan 2 tembakan berbuah gol Jika hasil ini bertahan hingga pelit panjang di Unika, timnas Jepang akan memuncati kelas main grup C dengan Raihan 6 poin Sedangkan timnas Bahrayan akan menempati posisi ketiga dengan Raihan 3 poin